Terima kasih telah menonton Saya mikir kalau ini kita hanya diam, menunggu, pendapatan kan tidak masuk dari mana-mana saja lagi Anak yang pertama itu awalnya bekerja, tapi karena semenjak pandemi masuk akhirnya dirumahkan juga Karena usaha bosnya itu kan otomatis tutup Kemudian setelah anak berhenti, kena pandemi, lewat mertua, jadi sudah tidak bekerja Terus anak yang nomor dua lagi kuliah, lagi butuh duit, butuh biaya Yang nomor tiga juga lagi butuh biaya, itu yang menyebabkan saya harus mikir double Harus mikir gimana caranya untuk dapat tambahan Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BLU Waze In association with Lengang, sepi, seolah hampir mati Penampakan yang jauh dari biasanya di Pulau Bali Pulau dengan keindahan alam tiada dua dan budaya tradisional yang kental Yang membuat Bali menjadi salah satu tujuan wisata dunia Butaan turis dari domestik maupun mancanegara setiap tahunnya melancong ke Bali Atau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata Namun lebih dari setahun pasca COVID-19 menghantam Indonesia, Bali terpuruk Wisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Penutupan penerbangan dan lokasi wisata hampir membuat Bali layaknya kota tak berpenghuni Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh banyak orang Termasuk Made Sri Rahayu Sri Rahayu adalah seorang karyawan di salah satu sekolah swasta Yang juga pemilik UMKM Awal 2019, ia baru saja merintis usaha di bidang fashion Tan seorang pun tahu, dunia akan mengalami krisis yang begitu besar Begitupun Sri Rahayu Karena senang, akhirnya saya belilah mesin jahit yang lebih besar Tipikal sama mesin obras Nah, kalau ditotalkan itu mesin jahit tipikal sama mesin obrasnya itu Total habis 9 jutaan Itu 9 juta Kemudian belum lagi alat-alatnya yang lain Itu kalau tidak salah sekitar 20 deh habis Di awal-awal saya mulai itu lumayan Untuk hasilnya itu lumayan Baik itu di menjahit, di fashion, jualan bajunya Kemudian aksesorisnya juga Tapi di Maret, mulai Maret itu kan sudah pandemi Mulai pandemi naik Itu mulai fashionnya mulai surut Jadi yang jahit juga jarang Kemudian yang beli baju juga hampir nggak ada Orang aksesoris juga orang males juga untuk apa kan berhias Nah, akhirnya saya diem, saya hentikan Di tengah kenyataan menghadapi usahanya bangkrut COVID-19 yang mulai melanda tanah air pun kian menambah beban seri rahayu Suami dan anak pertamanya yang bekerja di hotel ikut terdampak pandemi Baru masuk pandemi, itu mertua saya sakit, jatuh sakit Suami juga tiba-tiba diberhentikan sih Artinya berkurang lah omset dari kantor Pendapatannya berkurang Karena servis, karena terpengaruh sama kondisi pandemi Pariwisata kan anjlo Nah, dari situ saya mikir Kalau ini kita hanya diam, menunggu Pendapatan kan tidak masuk dari mana-mana jatuh lagi Anak yang pertama itu awalnya bekerja Tapi karena semenjak pandemi masuk, akhirnya dirumahkan juga Karena usaha bosnya itu kan otomatis tutup Kemudian setelah anak berhenti, kena pandemi Lewat mertua, jadi sudah tidak bekerja Terus anak yang nomor dua lagi kuliah, lagi butuh biaya Yang nomor tiga juga lagi butuh biaya Itu yang menyebabkan saya harus mikir double Harus mikir gimana caranya untuk dapat tambahan Dorongan untuk terus bertahan hidup Membuat Sri Rahayu bergerak cepat Memutar otak Mencari ide bisnis baru Dimulai dari hobinya membuat kue Sri Rahayu mendapat dukungan penuh Dari anaknya untuk memulai usaha kuliner Jadi awalnya pas pandemi Ibu kan juga di WFH, Rani juga kuliah online Jadi ibu iseng-iseng buat kue, buat cemilan di rumah Dan pas coba enak Dan waktu itu kan karena ada lockdown juga dan penyekatan Rani kasih ide kenapa nggak jual online Soalnya temannya Rani juga banyak peminat kuenya dan temannya ibu juga lumayan Dan Rani juga bisa ngebantu buat kirim-kirim kuenya untuk pelanggan-pelanggan yang lain Sri Rahayu memulai usaha kulinernya dengan membuat donat Yang dijual seharga Rp2.000 Berawal dari postingan di media sosial Sri Rahayu pun mulai mendapatkan banyak pesanan Saya awalnya itu mulai bikin donat Donat kemudian saya kasih kepada anak-anak Nah di komen lah sama anak saya Katanya ibu enak donatnya Coba jual bu Digituin Tapi saya belum-belum Istilahnya belum mikir kesana Jadi saya bikin lagi produksi yang kedua Saya bikin camilan pizza Anak-anak lagi komen bu Enak pizzanya Jual bu Akhirnya iseng dah Anggap lah pakai iseng-iseng Coba saya upload di Facebook, di sosial media Saya kebetulan ada Facebook dan Instagram juga Saya upload disana Eh tau-tau ada yang minat untuk beli pesan Ya saya coba jual Kemudian akhirnya mereka review yang belanja Bilang enak Akhirnya dari mulut ke mulut Dan dari Facebook dan Instagram Akhirnya saya dapat orderan Melihat peluang dalam bisnis kuliner Sri Rahayu mulai berpikir untuk memperbesar usahanya Sri Rahayu Sri Rahayu berencana untuk membuka sebuah cafe kecil di halaman rumahnya Dengan menjual menu sederhana dan roti buatannya Untuk itu Sri pun sadar bahwa ia membutuhkan modal yang tak sedikit Mbak Gayung bersambut Sri Rahayu mendapatkan informasi dari Kooperasi Kerama Bali Tentang program pembiayaan ultra mikro dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Atau BLU PIP Kalau per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar Kemudian ada cafe-nya itu Saya paling dapat sekitar 2 per bulan Berapa? 2 jutaan 2 juta per bulan? Iya Per bulan Tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah 5 per bulannya Jadi lebih double untuk hasilnya Dalam dunia usaha, modal menjadi sebuah kebutuhan utama Bagi Sri Rahayu hanya bermodalkan niat yang dimilikinya Untuk bangkit dari keterpurukan usaha sebelumnya Tak cukup untuk memulai usaha baru Ia pun bersyukur dapat terpilih menjadi salah satu penerima manfaat program pembiayaan ultra mikro Dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau BLU PIP Mbak Deli yang kebetulan memang saya sering ada komunikasi dengan pihak KKB Mbak Deli kan kerja di kantor Keramu Bali Mbak Deli yang menghubungi saya Mbak Ayu mau saya tawarkan untuk uminya Itu apa? Kemudian dijelaskan sama Mbak Deli Saya kemudian berpikir untuk Ya kenapa enggak kebetulan ini juga pandemi Fashion juga kayak begini sepi Jadi kemungkinan bisa saya pakai modal awal untuk usaha yang kulinering Sri Rahayu merupakan anggota tetap Koperasi Serba Usaha atau KSU Krama Bali Dari sinilah ia mengenal program pembiayaan UMI dari BLU PIP Menurut Sri Rahayu program ini sangat membantu dirinya bertahan di masa pandemi Karena memiliki proses yang cepat dan mudah Sebentar banget dan tidak dipersulit Sangat dipermudah karena Mungkin melihat dari rekomendasi orang juga ya Sangat dipermudah sekali Jadi saya merasa terbantu sekali Jadi saya enggak sampai dibikin bertele-tele dengan pinjaman ini Berapa lama? Untuk pinjamannya? Untuk pencairannya? Pencairannya sekitar tiga hari ya April 2020 menjadi momen bagi Sri Rahayu Mendapatkan jalan keluar untuk memulai usaha barunya Setelah mengajukan pinjaman pembiayaan UMI dari BLU PIP Koperasi Krama Bali Sri Rahayu pun akhirnya mendapatkan dana pinjaman sebesar 10 juta rupiah Dana yang didapatkan langsung digunakan untuk membeli peralatan pembuatan kue serta kafe Awalnya itu saya pakai beli oven Itu dapat pinjamannya kan 10 juta ya Mbak Ea, Mbak Gita Saya dapat dari UMI 10 juta Saya pakai beli oven sekitar 4 lebih Kemudian sisanya saya pakai untuk persiapan membuat kafe Kafe rumah Jadi dari meja minibar Kemudian untuk bikin ruang private-nya Yang itu perlu kayu juga bayar tukang Jadi semua saya berdayakan dana itu untuk keusaha saja Kalau per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar Kemudian ada kafe-nya itu Saya paling dapat sekitar 2 per bulan Berapa? 2, 2 jutaan 2 juta per bulan? Ya, per bulan Tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah 5 per bulannya Jadi lebih double untuk hasilnya Proses pengajuan yang mudah serta penjairan yang cukup cepat Membuat Sri Rahayu merasa beruntung dengan adanya program ini Pengajuan pinjaman UMI dari program BLU PIP bahkan tidak membutuhkan agunan atau jaminan Pembiayaan ultramikro atau UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial Menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah Yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kur atau kredit usaha rakyat Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum atau BLU Pusat Investasi Pemerintah dibawa naungan Kementerian Keuangan Sebagai pusat penyaluran pembiayaan usaha mikro Program pembiayaan ini telah berjalan sejak 2017 PIP bekerja sama dengan tiga lembaga sebagai penyalur dana langsung ke para debitur Pemerintah perlu melayani mereka yang masih segmennya masih ultramikro tersebut Dengan tentu saja ada perbedaan Kalau kur itu kita dananya adalah dana perbankan Dan kemudian pemerintah memberikan subsidi Sedangkan untuk pembiayaan ultramikro itu dananya dari pemerintah Dan kita menyalurkannya melalui lembaga keuangan bukan bank Karena tadi masyarakat yang kita layani itu belum bankable Sehingga mereka perlu syarat-syarat yang lebih mudah Dibandingkan dengan persyaratan ketika mereka mendapatkan layanan perbankan Hingga saat ini PIP sudah menyalurkan 10 triliun rupiah ketiga lembaga Yaitu PT Pegadaian, PT Permodala Nasional Mandiri atau PNM Dan PT Bahana Arta Ventura atau BAV Berbeda dengan PT Pegadaian dan PT PNM yang menyalurkan langsung pembiayaan ke debitur PT BAV menyalurkan dana dari PIP ke sejumlah kooperasi terlebih dahulu Sebelum menyalurkannya ke para debitur Ibu rumah tangga seperti Sri Rahayu menjadi debitur terbanyak penerima manfaat program UMI ini Dengan adanya program pembiayaan UMI, Sri Rahayu kini memiliki usaha Bakery Ridge dan Roda Cafe Kalau untuk mimpi sangat besar Karena sampai sekarang pun saya masih pengembangan bertahap Kalau dalam impian saya tidak harus pengembangan itu bergede Enggak, saya lebih senang prosesnya Jadi semua saya kerjakan bertahap Pinjaman juga saya pakai pelan-pelan Pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue Yang disenangi orang, diminati, digemari untuk produksinya Kemudian cafe juga menjadi tempat tongkrongan yang disukai oleh anak-anak muda Pasang surut serta jatuh bangun dalam dunia usaha Dialami hampir semua pemilik bisnis Begitu juga Sri Rahayu Tak jarang ia merasa letih dan kurang motivasi dalam menjalankan bisnisnya Untungnya sebagai debitur UMI, Sri Rahayu mendapatkan seorang pendamping dari Kooperasi Kerama Bali Salah satu keuntungan dari penerima manfaat program pembiayaan UMI dari BEL UPIP Adalah mendapatkan fasilitas pendampingan dari lembaga peminjam Pendampingan yang diberikan merupakan kunjungan ke tempat usaha, pemberian motivasi, serta membuka kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jadi untuk pendampingan saya merasa lebih termotivasi lah Karena beliau kan selalu istilahnya memberikan semangat ke saya Ayo bu, produksi lebih besar bu, ayo pasti bu bisa lebih jadi bakery Konato, kayak gitu Jadi saya merasa beliau ada perhatian lah ke kita sebagai kliennya langsung Ya otomatis semangat kita, motivasi juga akan semakin ya terjaga Kita kan ada pelatihan secara online Itu ada pelatihan UMKM dan saya memang ikut di sana Jadi ada beberapa dari pembicara yang lebih ke usaha, usaha kuliner, itu bergabung semuanya Saya ikut di sana pada saat pelatihan online itu Saya sangat senang, karena online saja saya sudah merasa tertarik Di situ saya banyak mengajukan pertanyaan dan mungkin narasumber sampai hafal nama saya Niputu Deliko Malasari adalah pendamping Sri Rahayu dari Koperasi Krama Bali Ia juga yang memperkenalkan Sri Rahayu dengan program pembiayaan UMI dari PIP Kami biasanya berikan pendampingan berupa motivasi dan pemasaran Kalau untuk motivasi biasanya kita kunjungi debitur UMI Dengan kita ngobrol, baru kita tanyakan kendala-kendala mereka saat ini apa Terus selain itu juga kita memberikan mereka semangat atau ide-ide untuk meningkatkan usaha mereka Sejak 2019 hingga 2021 Ada 118 debitur penerima manfaat program pembiayaan UMI di Koperasi Krama Bali 42 debitur diantaranya terpilih untuk mendapatkan relaksasi pinjaman pada 2020 Relaksasi pinjaman merupakan keringanan angsuran yang diberikan kepada para debitur terpilih Debitur diberikan keringanan selama 6 bulan dengan hanya membayarkan bunganya saja Sri Rahayu menjadi salah satu debitur terpilih yang mendapatkan relaksasi pinjaman Relaksasi penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan itu dari bulan Juni sampai Desember 2020 Ibu Sri ini satu dia selain dia anggota Koperasi Krama Bali yang aktif dia Kemudian usahanya cukup lancar dan semangatnya beliau untuk mengembangkan usahanya sangat tinggi Relaksasi dana yang didapatkan Sri Rahayu membuatnya makin termotivasi meski berada di tengah pandemi Sangat dipermudah sebenarnya karena kan itu awal mulai pandemi itu kita dibantu Kita masih shock istilahnya pandemi tiba-tiba suami servis gak dapet Kemudian saya juga dari fashion waktu itu masih berkurang kemudian masuk kuliner juga baru-baru Ya merasa sangat terbantu dengan relaksasi itu Jadi relaksasi itu pada saat relaksasi bisnis ibu saat itu gimana? Jalan tetap, saya tetap jalan jualan jajan masih tetap jalan Jadi gak ada yang berhenti Semangat juang Sri Rahayu dalam mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu alasan ia terpilih untuk mendapatkan relaksasi dana Sebagai pendamping, Deli berharap motivasi yang dimiliki Sri Rahayu dapat menjadi inspirasi para debitur lain Untuk pelajaran para debitur lainnya, saya minta supaya bisa ngambil dari bu Sri itu bagaimana bertahan di saat pandemi ini Tetap semangat, tetap melihat peluang-peluang Walaupun usaha kita di sektor kita sekarang ambil sekarang itu ibaratkan gak bisa berkembang Kita harus bisa nyari sepasar baru atau usaha baru yang kira-kira pas untuk suasana pandemi ini Seperti bu Sri contohnya Walaupun terdampak pandemi COVID-19, Sri Rahayu membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan Dengan bantuan dari pembiayaan UMI, Sri Rahayu bersama anak-anaknya bercita-cita untuk terus memperbesar kafe dan usaha bakery yang mereka miliki Yang pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue, yang disenangi orang, diminati, digemari untuk produksinya Kemudian kafe juga menjadi tempat tengkrongan yang disukai oleh anak-anak muda Saya berterima kasih dengan adanya pinjaman UMI di awal itu Di situ saya bisa membuka bakery Di situ saya bisa memulai roda kafe Jadi saya yakin bahwa dana awal yang diberikan UMI itu akan semakin membuat saya lebih semangat untuk mengembangkan usaha saya nantinya Dan semoga nanti ke depannya UMI tetap memberikan penawaran-penawaran pinjaman yang meringankan bagi kami UMKM Meski memiliki banyak tugas sebagai ibu rumah tangga, Sri Rahayu membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi penopang ekonomi keluarga Sri Rahayu telah membuktikan mampu mengambil peluang dan bekerja keras akan berbuah keberhasilan Sri juga menjadi inspirasi bagi jutaan warga Bali yang terdampak pandemi Untuk jangan pernah menyerah, merajut mimpi di kondisi terburuk sekalipun Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih Anda telah menyaksikan BLU Waze In Association With